Hai sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Baik lagi dengan Nat di channel Nas Artpedia. Baiklah, di konten kali ini Nat akan membuat sesuatu yang sama namun dengan gaya yang beda. Yang dimana konten kali ini Nat akan membuat Boboiboy tahap 3 lagi. Namun, di konten-konten sebelumnya Nat membuat Boboiboy tahap 3 masih sejalur dengan versi Boboiboy dan Master Elemental. Namun, untuk di konten kali ini Nat akan merubahnya menjadi Boboiboy tahap 3 retaka version. Bagi kalian yang belum melihat retaka kuasa 7 silahkan dilihat dulu dan link Nat simpan di deskripsi. Oke, baiklah, tanpa menunggu basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Check this out! Yeay! Di kuasa elemental yang pertama, kita ada tahap 3 dari kuasa petir dan halilintar, yaitu elemental voltra. Yang dimana elemental voltra adalah elemental pertama yang diperkenalkan oleh retaka di Boboiboy movie 2. Yang sebenarnya kuasa ini adalah kuasa rebutan retaka dari pemilik aslinya, yaitu Satriantar, pemegang kuasa elemental voltra sebelum retaka dan Boboiboy. Namun, untuk melihat perkembangan di komik sekarang, sepertinya kita harus menunggu lebih lama lagi. Itu karena arc yang berjalan sekarang lebih condong ke Boboiboy balak dan Boboiboy beliung. Yang sama-sama akan segera mendapatkan kuasa tahap 3-nya, dibandingkan kuasa voltra yang belum ada hilal atau sedikit bocoran yang akan segera didapatkan. Di kuasa elemental yang kedua, kita ada tahap 3 dari elemental angin dan taufan, yaitu elemental beliung. Yang dimana elemental beliung adalah elemental keempat yang diperkenalkan oleh retaka di dalam film Boboiboy movie 2. Yang dimana Boboiboy beliung ini memiliki bentuk rambut yang sangat panjang, yang dimana rambut ini bisa digunakan oleh retaka sebagai senjata untuk menyerang musuhnya. Film ini sangat menarik karena membuat retaka terlihat seperti jadi duta sampo lain. Namun, kalau kita lihat dari alur cita yang berjalan sekarang, elemental beliung adalah yang paling banyak disinggung sekarang. Karena ternyata Kuputeri setelah 100 tahun berlalu masih hidup dan menginginkan elementalnya dikembalikan. Dan elemental beliunglah yang kemungkinan akan keluar atau diperlihatkan oleh Boboiboy dalam waktu dekat. Di elemental yang ketiga, kita ada tahap tiga dari elemental tanah dan gempa, yaitu elemental kristal. Yang dimana elemental kristal adalah elemental dari hangkasa yang pada akhirnya berhasil direbut oleh retaka pada film Boboiboy movie 2. Namun, kristal yang dihasilkan retaka berbeda dari hangkasa karena ada gradasi warna merah dan kuning pada kristalnya, selain warna hijau pada kristalnya. Walaupun pada debutnya sangat keren, namun retaka kristal ini dapat dengan mudah dikalahkan oleh Boboiboy Frostfire. Dan yang terlebih lagi, elemental kristal ini sudah didapatkan oleh Boboiboy, namun belum dibangkitkan. Kita hanya perlu menunggu Boboiboy membangkitkan kuasa elemental kristal yang kemungkinan juga akan keluar dalam waktu dekat. Di elemental yang keempat, kita ada tahap ketiga dari elemental api dan blaze. Walaupun belum dinamai secara ofisial, namun Nat menamainya dengan elemental pyro. Yang dimana kata pyro ini diambil dari kata pyrokinesis atau pengendalian api dalam dunia nyata. Yang dimana kuasa pyro ini sebenarnya sebelumnya pernah didapatkan oleh retaka dari master elemental sebelumnya, yaitu panglima pyrapi. Namun, dalam Boboiboy Movie 2, retaka tidak mengeluarkannya karena kuasa blaze dan ice yang tidak sempat diambil oleh retaka. Namun, sejauh ini di dalam komik, kekuatan pyro atau kuasa tahap 3 dari elemental api ini belum dikonfirmasi atau belum disinggung apakah kuasa ini akan didapatkan dalam waktu dekat oleh Boboiboy atau tidak. Di kuasa elemental yang kelima, kita ada tahap 3 dari kuasa elemental air dan ice. Namun, untuk namanya belum dikonfirmasi secara ofisial, tapi Nat menyebutnya dengan elemental salji. Yang dimana salji atau salju adalah bentuk dasar dari sebuah es. Yang sebenarnya kuasa ini pernah didapatkan oleh retaka dari master elemental sebelumnya, yaitu Mas Mawais. Namun, sama seperti kuasa elemental pyro atau tahap 3 dari kuasa elemental api, kuasa salji ini tidak diperlihatkan di Boboiboy Movie 2. Itu dikarenakan elemental ice dan blaze yang tidak direbut oleh retaka. Dan kemungkinan kita memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk melihat Boboiboy beraksi menggunakan tahap ketiga dari elemental salji ini. Di kuasa elemental yang ke-6, kita ada tahap 3 dari elemental daun dan duri, yaitu elemental balak. Yang dimana kuasa elemental balak ini adalah kuasa ketiga yang diperkenalkan oleh retaka dalam film Boboiboy Movie 2. Yang dimana kuasa elemental balak ini adalah rampasan dari pemilik sebelumnya, yaitu King Balakung. Namun, untuk para fans Boboiboy Duri, kemungkinan dalam waktu dekat kita akan segera melihat Boboiboy menggunakan kuasa balak. Karena benih okwat yang diberikan oleh Guru Gaharum sudah ditanamkan ke dalam password dan dalam proses penumbuhan. Tapi bagi Nat, benih okwat ini tidak hanya akan membangkitkan kuasa balak saja, melainkan akan membangkitkan semua kuasa elemental tahap ketiga. Karena yang disebutkan adalah benih okwat ini akan membangkitkan kuasa terpendam, dan tidak disebutkan hanya akan membangkitkan kuasa elemental balak saja. Di elemental yang terakhir, kita ada tahap tiga dari kuasa elemental cahaya dan solar, yaitu elemental gamma. Yang dimana kuasa elemental gamma adalah murni dan kuasa asal yang dimiliki oleh retaka sebelum menguasai elemental yang lainnya. Padahal kuasa ini adalah elemental cahaya, namun kuasa inilah yang membuat retaka haus akan kekuatan dan tertelan ke dalam kegelapan, yang berambisi untuk menguasai ketujuh elemental, yang bahkan sanggup mengkhianati temannya sendiri. Dan untuk penampilan Boboiboy gamma ini, kita juga harus bersabar. Namun untuk pemicunya ada dua, yang pertama benih okwat tadi, dan yang kedua kemungkinan Boboiboy bisa saja meminta retaka untuk mengajarkannya, namun hal itu mustahil. Terima kasih bagi kalian yang nonton video ini sampai selesai, Dan Nat juga berterima kasih kepada fan art salah satu fans yang disharekan dalam PSU Power Spera Universe Club di Facebook. Karena setelah melihat art itu, Nat jadi terinspirasi untuk membuat Boboiboy yang menggunakan kuasa yang dimiliki oleh retaka. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan informasi penting dari Nas Artpedia. Akhir kata dari Nat, see you next time again. Sayonara, arigato gozaimasta, matane, bye!